Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat, semangat dan rajin ibadahnya Hari ini kalian akan belajar dengan bos Ayu Nah hari ini kita akan belajar tentang Tema 7 Benda, hewan dan tanaman di sekitar Subtema 2, hewan di sekitar Untuk kekuatan pelajarannya adalah PPKM Untuk adanya 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Dan untuk kata kucingnya adalah aturan merawat hewan Hari ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan tentang aturan merawat hewan Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama Menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan di rumah Yang kedua Menuliskan aturan merawat keleceh di rumah Bagaimana di rumah, kalian mempunyai hewan apa Nah nanti ibu saya akan menjelaskan bagaimana merawat hewan yang baik Namun sebelumnya kita awali dulu Pembelajaran hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Aturan merawat hewan Aturan merawat hewan Di rumah kalian mempunyai hewan apa Hewan peliharaan ya Kalau usia yuk suka hewan peliharaannya adalah Ika Kalau kalian Nah coba kalian perhatikan ada gambar apa disitu Ya ada gambar kandang ya Benny ingin memberitahukan kepada yang lain Agar tidak memberi makan kucing sembarangan Benny memberi makan kucingnya dengan teratur Makanan yang diberikan untuk kucing itu tidak sembarangan Hanya Benny yang boleh memberi makan pada kucingnya Ya Benny mempunyai hewan peliharaan kucing Nah kucing ini tidak boleh diberi makan sembarangan Contoh Boleh gak us kalau kucing aku kasih timun sayuran Tidak sayang Makanan kucing itu ada sendiri Us tapi kucingnya di rumah itu bisa makan ikan sama nasi Kadang suka tempe tabu Nah jenis kucing itu beda-beda Ada kucing yang belah seran Ada kucing yang Kucing kampung yang biasa mungkin kalian temui di rumah Dan kucing yang Dibagi macam jenisnya Jadi jenisnya banyak sayang Nah makanan Makanannya pun juga berbeda Dan perawatannya juga berbeda dengan Kucing-kucing kampung yang lainnya Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya Iya Hanya sang pemilih saja yang boleh memberikan makanan Seperti kamu Kamu mempunyai hewan peliharaan kucing Kelinci Ikan Yang boleh memberikan makanan Hanyalah kamu Karena apa? Kamu tahu Porsi dan ukuran untuk makanan hewan peliharaanmu Kalau orang lain nanti memberinya Kadang kebanyakan Kadang terlalu sedikit Bahkan kadang bukan makanan yang seharusnya Nah coba kalian perhatikan ada gambar apa ini? Ada gambar hewan Apa sayang? Iya Dilarang membawa hewan peliharaan Nah Entah itu hewan Kucing Anjing Kelinci Burung Ikan Dan lain sebagainya Nah Hewan peliharaan Itu adalah hewan yang jinak Misalnya Jinak Jadi kalau hewan liar Itu harus dijinakkan dulu Baru boleh dipelihara Nah Dan di sampingnya Ada gambar kucing Kucingnya Di Apa? Di Corak Jadi Berarti tidak boleh membawa hewan ku Kucing Kucing tidak boleh masuk Atau hewan peliharaan tidak boleh masuk Mungkin ini sering kalian temui di Mall Supermarket Ya sayang ya Tidak boleh membawa hewan peliharaan Kegiatan pemeliharaan Hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan Benar Menyenangkan sekali Karena apa? Kita ada temannya Dulu Ayu mempunyai banyak ikan sayang Namun karena Mungkin ikannya juga sudah lama Akhirnya ikannya mati Tapi tidak apa-apa Nah kita harus mengetahui Cara merawat hewan peliharaan Hewan peliharaan harus dilawan Agar tubuh sehat Dan tubuh kuat Benar sekali Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan Tidak kalian rusih Maka hewan tersebut Pasti tidak akan Bertahan lama Tidak berkasi makan Tidak berkasi minum Tidak berawak Nah itu juga akan berakibat pada Kesehatan si hewan tersebut Jadi Bagi yang punya hewan peliharaan Kalian Rawat dengan baik ya Nah aturan merawat hewan Nah tadi usahayu menjelaskan tentang Hewan-hewan secara umum Nah ini usahayu Beritahu bagaimana Cara merawat hewan Bisa kerinci Bisa kucing Dan lain sebagainya Yang pertama Memberi makan dan minum Ya memberi makan dan minum Ini harus sesuai dengan Takarannya Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu sedikit Dan harus sesuai dengan Fungsinya Kalau sehari tiga kali Ya harus tiga kali Kalau sehari dua kali Ya harus dua kali Kalau lebih dari itu Nanti kesian Hewan peliharaannya sayang Karena apa tentunya Nah makan dan minum nyabu Juga harus diperhatikan Jadi tidak sembarangan Ya Biasanya makannya Kayak biskuit untuk hewan Kucing ya Misalnya disini ambil Contoh kucing Dan juga kelinci Kalau kelinci itu kan Botol Kalau kelinci kamu kasih makanan Yang lainnya Ya enggak Ya enggak cocok sayang Jadi ya memang Kalau kucing juga sama Kucing kamu kasih sayur Itu juga kurang cocok Karena apa Mereka punya Jenis makanannya Segera segera Membersihkan kandang Ya sangat minum sekali Ketika kalian harus memperhatikan Kebersihan dari Hewan peliharaan Kalau hewan peliharaan Kandangnya kotor Kalian harus segera Membersihkannya Kalau kalian tidak Membersihkannya Maka itu akan berat Tapi ada hewan tersebut Nanti hewan tersebut Bisa Berjamur Bisa Ada penyakit kulit Tapi bunuh-bunuhnya Ada bunuh-bunuhnya itu Nah mungkin Kalau untuk Yang pelihara ikan Kalian bisa menguras Akwariumnya Seminggu sekali ya Dikuras terlalu Sering juga tidak baik Jadi Minimal Seminggu sekali Dalam menguras Akwarium Supaya apa Supaya ikannya Mendapatkan Air yang seger Terus Air yang sudah lama Sudah belum Mumut Seperti itu Bisa diganti dengan Air yang baru Yang ketiga adalah Memotong kuku Nah bagi kalian Yang punya hewan peliharaan Yang punya kuku Kalian bisa memotongnya Memotongnya Kalau sudah panjang Kalau belum panjang Jangan dipotong dulu Kasih ya Maksudnya Sama dengan kita Kita juga harus Memotong kuku Ketika sudah panjang Nah kenapa kita harus Memotong kuku Dan kenapa Kuku dari hewan Kesimpul juga harus Dipotong Nah untuk melindungi diri Saya Kalau untuk hewan Hewan itu Kukunya harus Dipotongi Supaya apa Supaya tidak Terdapat kuman Di dalam kukunya Nah kukunya pun Juga nanti Kalau sudah dipotong Tidak akan melukai Orang lain Tuh Memotongnya Karena sudah panjang Kalian boleh Cain potong dulu Kasih ya Kita juga sama Kita juga harus Memotong kuku Supaya apa Supaya bersih Nah membawanya Ke dokter Nah kalau Hewan peliharaan Kalian sakit Atau mungkin Kayak Tidak enak badan Kalian bisa membawanya Ke dokter Banyak sekali teman-teman Yang usai Yang mempunyai Hewan peliharaan Dan mereka Sangat Peduli sekali Dengan kesehatannya Jadi seminggu sekali Atau satu bulan sekali Dibawa ke dokter Untuk cek kesehatan Karena apa saya Untuk berjaga-jaga Kalau hewan peliharaan Kalian sehat Insya Allah Suasana rumah Kalian juga akan sehat Namun kalau Peliharaan kalian sakit Itu nanti Tantunya Kuman-kumannya Akan menyebar Kemana-mana Itu juga akan Menganggung kesehatan Kalian Nah itu tadi adalah Kaparan dari Akhiran perawan Hewan Ya Usai yakin Kalian sudah bisa Merambat hewan Nah selain Keempat tadi Kalian juga bisa Membawa Hewan peliharaan Kalian jalan-jalan Kalian bisa Menaruhnya di Teras Atau di balkon Untuk mendapatkan Sudara matahari Untuk mendapatkan Vitamin Di luar Terkena sudara matahari Itu kan bagus Tidak ada hewan Kita juga sama Kita setiap pagi Berjemur Itu juga akan Mendapatkan Vitamin Vitamin Dari Nah itu tadi Adalah Paparan Penjelasan Aturan Merawat Hewan Dari Usai Ada berbagai macam Cara merawat Hewan Tapi ingat Merawat Hewan Harus dengan Baik Supaya Hewan peliharaan Kalian bisa Tunggu Dari Sehat Nah sekian Dari Usai Untuk Mata pelajaran PPKN Semoga kalian Paham Jika belum Paham Kalian bisa Putar ulang Kembali Video ini Atau Kalian Bisa bertanya Langsung ke Usai Jangan lupa BBD-nya Dikerjakan Kita akhiri Bacaan Kendala Usai Alhamdulillah Jangan lupa Solat lima waktu Selamat belajar Dan jangan lupa Bersyukur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati